Tidak bisa bercermin Dasa urung belanja, dia hanya membeli beberapa barang yang sudah ia ambil sebelum bertemu Rahmi Dasa kembali pulang ke apartemen dan langsung menangis sejadinya ketika sampai Dia ingin menangis sejak tadi tapi dia tahan karena tak ingin terlihat daun di depan umum Apaan si nasehatin kayak gitu? Niatnya mau nasehatin atau mau mempermalukan? Ratap Dasa sambil menahan isak tangis yang menyesakkan dada Dia duduk di sofa bertemankan lembaran tisu yang sudah habis berlembar-lembar untuk menghentikan derasnya air mata Bukannya Dasa tak ingin dinasehati Tapi Dasa merasa berhak sakit hati karena cara Rahmi menasehati benar-benar tidak etis Bukannya menggugah hati, tapi justru malah menuai hujatan dari orang-orang sekitar Tadi mama ketemu sama istrinya Arkan lho Cerita Rahmi pada serasa sampainya di rumah Dasa? Dasa? Ketemu di mana? Tanya serah hatinya agak panah setiap kali mendengar nama Dasa Di supermarket pas lagi belanja ini semua ketemu sama air juga dong? Enggak sih, mama ketemu sama istrinya aja Kelihatannya sih emang sendirian Terus? Mama saling siapa? Tanya serah lagi sambil membantu sang mama membereskan hasil belanjaan tadi Ya ya, sehinggaknya kan kita tahu satu sama lain Lagian awalnya troli kami tabrakan Mama kaget, dia juga Pas ditolek ke orangnya, ternyata dia Dia sopan kan? Nggak bersikap jude sama mama kan? Ya biasa aja sih Malahan mama sekalian kau tegur dia Jawab Rahmi tanpa rasa bersalah sama sekali Negur apa? Ya gimana ya? Semenjak kamu berhijab Mama tuh jadi alergi banget sama orang-orang yang nggak berhijab Apalagi istrinya Ear Which is menantunya Bushanum sama Pak Zahran Masa sih? Keluarga Prayuga melakukan pembiaran pada menantu yang masih berpakaian terbuka begitu Ya sekalian aja mama kau tegur dia Di hadapan orang-orang biar sekalian malu dia Tutur Rahmi dengan perasaan puas Bukannya mengingatkan sang mama Serah malah ikut senang dan membayangkan betapa malunya Dasya saat diceramahi oleh mamanya Mama ngerasa Pernikahan Arkan sama anak manja itu nggak akan berlangsung lama Entah kenapa ya firasat mama mengatakan begitu Rahmi semakin bicara yang tidak-tidak Semoga aja firasat mama benar Jadi seinggaknya Ada alasan kuat yang mendorong nanti aku balikan sama Arkan Aku udah pernah nikah Dia juga pernah Pas disatukan jadi impas dan nggak akan menimbulkan kegaduhan di luar sana Ucap Serah dengan yakin Kamu benar-benar masih mengharapkan Arkan ya nak Tanya Rahmi dengan tatapan Iba pada anak semata wayangnya itu Aku nggak mau jadi orang munafik Aku emang masih cinta sama Arkan Kan mama tahu sendiri Pernikahanku hancur juga karena perasaanku ini Perasaan yang nggak bisa aku ubah Walaupun aku udah menikah dengan Gus Bahar selama bertahun-tahun Itu udah cukup membuktikan kalau aku benar-benar cinta sama Ar Baiklah Mama cuma bisa mendukung lewat doa Raihlah cinta dan cinta yang kamu ingin kejar Semangat ya nak Serah mengangguk sambil tersenyum yakin Rahmi adalah contoh manusia yang tak bisa bercermin Dengan entingnya dia menasehati Dasya Padahal anaknya sendiri lebih tidak memiliki etika Dimana dia malah membiarkan sang anak mencintai pria lain yang jelas-jelas sudah beristri bahkan tidak memandang itu sebagai kesalahan Arkana pulang saat sore hari Sejak tadi dia berbalas pesan dengan Dasya Tapi Dasya tidak menceritakan soal kejadian di supermarket tadi Arkana menganggap istrinya baik-baik saja Arkana juga membayangkan kalau dia akan disambut dengan senyum rekah dan makanan di meja makan Sengaja Arkana tidak makan di luar karena ingin makan masakan Dasya Tapi begitu Arkana sampai Arkana heran sekaligus curiga ketika mendapati istrinya menyambut dengan wajah sembab-sembab Bahkan matanya cukup membengkak seperti baru saja menumpahkan semua stok air mata yang ia miliki Kamu kenapa? Ada apa? Kamu habis nangis? Tanya Arkana dengan sederet pertanyaan Dasya belum menjawab Dia meraih tangan Arkana dan mengecupnya seperti biasa Dasya tidak tahu bagaimana menceritakannya Sha'ah? Ada apa sih? Siapa yang bikin kamu nangis begini? Tanya Arkana lagi Matanya begitu fokus menatap pada wajah Dasya Tak lupa sambil membelainya juga Maaf ya aku belum sempat masak Aku juga belum belanja semua kebutuhan Kulkasnya juga masih kosong Ucap Dasya pelan sambil menunduk Gak apa-apa Tapi kamu kenapa? Apa yang bikin kamu sesedih ini? Berapa lama kamu nangis sampai mata kamu bengkak begini? Siapa yang berani nyakitin kamu? Arkana makin penasaran dan sungguh ia tak rela Ia tak sabar ingin segera mengetahui orang yang menyebabkan mendung di wajah sang istri Hiks, hiks Dasya malah menangis lagi Dia sedikit terisak sambil menutup wajahnya Ada apa sih? Cepat bilang ke abang Siapa yang bikin kamu kayak gini? Tanya Arkana tiada henti lalu membuka tangan Dasya Agar tidak menutupi wajah lagi Aku sakit hati Aku juga malu Lirih Dasya masih dengan isak tangisnya Sakit hati sama siapa? Siapa yang udah bikin kamu malu? Desak Arkana Dasya tidak langsung menjawab Tapi air mata tak mau berhenti Arkana pun menarik dua lembar tisu lalu dengan lembut dia menyeka air mata Dasya Ayo cerita Siapa yang bikin kamu kayak gini? Syah Desak Arkana sekali lagi Mamanya kak serah Jawab Dasya pelan Mamanya serah Emosi Arkana tersulut Apa urusannya orang itu sampai membuat Dasya menangis seperih ini? Sungguh Arkana marah mendengarnya Kamu diapain? Kamu dibikin malu kayak gimana? Arkana masih menyeka setiap bulir air mata yang bergulir di pipi mulus Dasya Aku tahu aku salah Aku tahu aku gak pantas jadi menantunya Mama Shanung dan Papa Jahran Hus, kok kamu bicaranya gitu sih? Mamanya kak serah bilang Aku ini gak pantas karena aku gak berhijab Kayak kak serah Aku ini gak punya malu karena berpakaian gak pantas Dan dia nasihatin aku kayak gitu di hadapan orang-orang di supermarket Aku malu Aku bener-bener malu Emosi Arkana semakin tersulut Pantas saja Dasya sakit hati Dasya memang berhak sakit hati dengan ucapan dari Rahmi Maaf ya aku nanggepin ini secara berlebihan Tapi sumpah aku malu banget Bang Aku juga sakit hati karena dibanding-bandingin di depan umum Padahal Perasaan aku masih berpakaian sopan Aku juga ngerasa gak nyinggung dia Tapi kenapa dia nyeramahin aku kayak gitu? Ucap Dasya lagi Jangan didengar ya Abaikan aja Dia itu bukan siapa-siapa Dia gak berhak bicara kayak gitu Nanti abang akan kau tegur langsung orangnya Arkana berusaha membangun rasa percaya diri Dasya Dengan sebuah alusan di kepala dan tutur kata yang lembut Tapi dia bilang kalau aku bisa nyeret kamu sama papaku ke neraka Dengan penampilanku ini Kenang Dasya dan dia menangis lagi Pada dasarnya Dasya memang anak yang manja Maka tak mengherankan kalau saat ini dia pun mengadu dengan manja pada sang suami Udah Jangan diinget-inget lagi Semuanya akan berproses Perlahan-lahan kita akan berubah menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya Bersama-sama Please jangan denger suara sumbang dari pihak luar Oke? Maafin aku Lirih Dasya lagi Gak usah minta maaf Gak ada yang salah dengan kamu Besok abang anterin kamu belanja ya Sekarang kita pesen aja buat makan malam Atau kamu mau makan di luar Terserah kamu aja maunya gimana Aku gak mau keluar dulu Yaudah abang pesenin aja ya Kamu mau makan apa? Apa aja Samain sama bangarkan Oke Sini peluk dulu Jangan nangis terus Arkana menjatuhkan Dasya ke dalam pelukannya dan akan memastikan kalau Arkana lebih peduli pada Dasya daripada ocehan orang tak penting Dasya pun merasa lebih baik sekarang Setelah mengadu Hatinya terasa lebih ringan Ditambah dengan perhatian dan pelukan dari Arkana Kesedihannya pun berangsur pudar Di dalam hati Arkana marah Jika ada kesempatan untuk bertemu Arkana tak akan segan untuk membahas soal ini pada Rahmi Sungguh Arkana tak terima istrinya dipermalukan seperti itu Dukungan penuh Dasya jadi pemurung Begitu banyak yang dia pikirkan Arkana pun tak tahu lagi bagaimana cara mengembalikan keceriaan istrinya Esok harinya Dasya bangun dengan wajah yang semakin sembab Saat melaksanakan sholat subuh bersama pun Dasya masih sempat menitikan sisa-sisa air matanya Udah dong Jangan keterusan sedihnya Arkana mengelus kepala Dasya yang masih mengenakan mukenanya Arkana sendiri pun masih sarungan Nggak tahu Padahal udah beberapa kali wudhu Udah sholat, udah istighfar Tapi hati aku masih kesel aja Akui Dasya Wajah Julit Rahmi masih begitu lekar di dalam benaknya Em, mau pergi ke CFD Karfriday? Atau mau jogging ke taman kota? Ajak Arkana memberi beberapa opsi sederhana Dasya menolak dengan menggelengkan kepala Ada rasa tak siap untuk pergi keluar rumah Kalau dirinya belum mantap menutup aurat Oh iya, kemarin kan kamu nggak jadi belanja? Mau belanja sekarang? Abang nganterin Tawari Arkana lagi Dasya masih menggelengkan kepala Tampaknya masih belum merasa baik-baik saja Tapi kalau sarapan jangan nolak ya Kamu mau sarapan apa? Abang akan pergi keluar bentar lagi buat beliin kamu sarapan Dasya berpikir keras Harusnya dirinya tidak seperti ini karena sekarang dia sudah menjadi seorang istri Kasihan Arkana kalau dirinya terlalu lama terbelenggu dengan rasa kesalnya itu Dasya pun merenung sejenak dan dia berusaha bangkit lagi Biar aku aja yang nyiapin sarapan Arkana tersenyum Dia sudah cukup lega Abang bantu ya Cuma mau masak mie instan kok Bang Arkan duduk nunggu aja Nggak apa-apa ya Nanti siang aku janji aku akan masak nasi Arkana tersenyum lagi Arkana akan menghargai usaha istrinya Iya sayang Nggak apa-apa Dasya melipat kain mukenanya Tak lupa melipat kain sarung Arkana juga Dan menaruhnya dengan rapi di tempat semula Sekuat hati dia melawan perasaannya Dan akan kembali menjalankan perannya sebagai istri Walau belum menemukan semangatnya 100% kembali Dasya memutuskan untuk belanja kebutuhan lewat online saja Sebelum menjelang jam makan siang Semua pesanannya datang Dua kantong besar berisi bahan makanan Dan beberapa kebutuhan rumah tangga lainnya Arkana membantu Dasya membereskan belanjaan itu Mereka menatap semuanya di dapur dengan serapi mungkin Masak apa ya hari ini Gumam Dasya agak bingung Sambil menyusun butiran telur di tempatnya Bang Arkan lagi pengen makan apa siang ini Tanya Dasya pada Arkana kemudian Apa aja? Pasti abang makan kok Emem? Apa ya? Ting-tong Bel berbunyi dan sepertinya ada yang datang Biar abang aja yang buka Iya bang Arkana pergi ke pintu untuk memeriksa siapa yang datang Sementara Dasya lanjut membereskan dapurnya Sambil memikirkan mau masak apa siang ini Masalahnya, tak banyak resep masakan yang ia kuasai Dasya baru mahir menggoreng dan merebus telur saja Dan lagi memasak mie instan Kalau yang itu, Dasya sudah bisa jamin akan enak anti gagal Sementara mengolah yang lain-lain, masih agak diragukan hasilnya Ada kiriman dari anti-mail, kamu pesan sesuatu? Seru Arkana yang baru saja kembali dengan sebuah kiriman paket dari Males Boutique Oh, udah nyampe ya? Cepet banget, padahal baru pesen dua jam yang lalu Kata Dasya dengan antusias Dasya mengabaikan pekerjaannya, lalu menghampiri Arkana untuk mengecek paketnya Ini apa? Tanya Arkana jadi kepo Pesananku Jawab Dasya dan dia unboxing detik itu juga Keduanya duduk bersama di ruang tengah Dasya membongkar isi pesanannya Dan Arkana ikut menyimak karena ikut penasaran dengan apa yang Dasya dapatkan itu Ternyata isinya adalah dua lembar skrep dengan motif yang cantik Dan juga ada pasmina dengan dua warna yang teduh Hijab? Tanya Arkana sambil tersenyum penasaran pada Dasya Iya, aku mau belajar Membiasakan diri buat berpenampilan lebih tertutup di depan umum Bang Arkan gak keberatan kan? Abang seneng lah Tapi, apa niat kamu ini didasari karena nasihat dari Tantrahmi? Bisa iya, bisa enggak Sebenarnya, aku udah ada niatan buat pakai hijab kayak Mama Widuri sama Mama Shanum Jadi bukan karena kejadian kemarin aja Jelas Dasya Abang akan mendukung kamu secara penuh Tapi aku gak tahu kayak gimana jadinya nanti Dasya sedikit kebingungan dan menatap satu persatu hijab-hijab cantik itu Arkana mengambil selembar yang pasmina lalu memakaikannya kepada Dasya Wajah elok Dasya semakin terpancar di balik pasmina cantik itu Cantik Puji Arkana Dasya pun kembali merasa percaya diri Dia akan menyingkirkan perasaan galaunya dan akan memulai kembali dengan penampilan yang baru Dih, dasar gak ada akhlak Udah kebaca banget sih kalau tuh orang niat awalnya mau mempermalukan kamu Bukannya niat baik buat nasihatin kamu Ataya geram mendengar curhatan Dasya Setelah merasa semakin baik Dasya pun mulai tak ragu membagikan kejadian kurang menyenangkan itu pada Ataya Tapi udah gak terlalu aku pikirin kok Aku ambil yang baiknya aja Apa yang dia bilang emang ada benarnya Tapi ya Cara dia bikin aku malu dan sakit hati Udahlah abaikan aja Sayang banget kalau hari-hari kamu habis buat ngegalauin kelakuan mama mantan yang gagal move on itu Ataya agak misuh sehingga membuat Shanom tergoda untuk mengintrogasi Udah dulu ya curhatnya Aku mau bikinin kopi dulu buat Bang Arkan Yaudah Gi Semangat ya jadi istri solehannya Goda Ataya Harus semangat dong Pape Nih mama nilai sendiri aja ya Siapa yang berhak dikasih simpati dalam kasus ini Shanom semakin penasaran dan menyimak Ataya baik-baik Kemarin Dasya ketemu mamanya Kak Serah di supermarket Itu supermarket lagi lumayan ramah Dasya masih sempet menyapa dan ngasih salam sama dia Tapi mama tahu Selanjutnya Dasya malah dijulidin Dikatain gak pantas inilah itulah cuma karena Dasya gak berhijab Yang paling parah sih Sampai Shanom mengerti sampai Shanom mengerti dan Shanom pun langsung merasa miris mendengarnya Shanom langsung kepikiran dengan perasaan menantunya Semesta mengizinkan Dasya sedang menyortir isi lemarinya Beberapa pakaian ketat seperti miniskirt, hotpan dan atasan krab top Dasya pisahkan dan dia masuk-masukkan ke dalam tas super besar Pelan-pelan aja, Shah Pelan-pelan aja Ucap Dasya kepada dirinya sendiri Dasya sudah mempunyai niat yang bulat Dia akan mulai menjaga penampilannya terutama untuk menjaga marwah suaminya Dasya hanya beres-beres sendirian Karena saat ini Arkan harus kembali menjalani training di perusahaan papanya sendiri Ting-tong Terdengar bunyi bel berdering tanda ada tamu yang datang Dasya pun beranjak untuk membukakan pintu Yang datang adalah Shanom Assalamualaikum, Shah Waalaikumsalam, Mah Mama datang sama siapa? Jawab Dasya dan langsung iarai lalu kecup punggung tangan Shanom Sendiri, tadi diantar sama Pak Amin Nanti pulangnya mau minta dijemput sama Papa Jah Jawab Shanom Silahkan masuk, Mah Duh, kenapa Mama nggak bilang-bilang mau ke sini? Kalau tahu Mama datang, pasti aku nyiapin makanan buat Mama Sambut Dasya dan dia jadi sedikit haktek Malah Mama yang bawain makanan buat kamu Shah Nih, Mama bawain cemilan peracian Kamu suka nggak? Wah, aku jadi ngerepotin Aku suka banget sama cemilan peracian Makasih banyak, Mah Silahkan duduk, aku buatin minuman dulu buat Mama Mama minta air putih aja, Shah Siap, Mah Shanom duduk menunggu di sofa Sementara Dasya langsung pergi ke pantry Untuk membawakan segelas air putih yang diminta oleh Shanom Sambil menunggu Dasya kembali Shanom menyisir pandangan matanya ke setiap sudut Dan Shanom takjub karena rumah begitu bersih dan rapi Dasya cukup lama berada di dapurnya Terdengar pula suara mesin blender Mungkin saja Dasya juga ingin menyajikan segelas jus Untuk Mama mertuanya Kamu bikin apa, Shah? Tanya Shanom Jus, Mah Hei hei Dasya kembali dari dapur dengan dua gelas minuman Yang satu air putih dan yang satunya lagi adalah jus berwarna kuning pucat Mungkin itu adalah jus apel Wah, buat Mama juga? Sambut Shanom Iya, Mah Gulanya dikit banget kok Soalnya di luar lagi panas Barangkali Mama juga pengen minum yang sigo-sigo Panasnya polo Makasih ya, Nak Sama-sama, Mah Shanom meneguk air putihnya satu tegukan Kemudian juga mencicipi jus apelnya Rasanya memang enak dan segar Kamu lagi istirahat ya? Apa Mama ganggu? Tanya Shanom Nggak kok, Mah Aku lagi nyortirisi lemariku Jawab Dasya Disortir gimana? Aku keluarin beberapa pakaian yang nggak akan aku pakai lagi Em, beberapa rok, celana pendek dan krap top semacamnya Dasya agak malu menjelaskannya Kenapa? Ya, aku sadar kalau semua pakaian itu memang bagus Tapi nggak baik kalau aku pakai terus Pelan-pelan aku mau mulai berpenampilan tertutup Mah Mendengar pernyataan Dasya Shanom merasa sangat senang Tapi Shanom tak pernah menegur Apalagi menasehati Dasya soal penampilan Shanom tak ingin memaksa Dan Shanom memiliki keyakinan Kalau pada akhirnya Dasya akan sadar dengan sendirinya Semangat ya Niat baik kamu udah dicatat sebagai satu kebaikan Dan kalau kamu mewujudkannya Maka kamu akan mendapatkan dua kebaikan Iya, Mah Doakan semoga aku istikomah Pasti Sha' Mama selalu dan akan selalu mendoakan yang baik-baik buat kamu Buat Arkan juga Kamu fokus dengan jalan kamu Jangan dengarkan suara-suara sumbang yang mungkin akan menjatuhkan kamu Oke Dasya mengangguk dengan pasti Sambil tersenyum penuh semangat pada Shanom Kedatangan Shanom semakin menumbuhkan rasa percaya diri Dasya Setelah itu Shanom membantu Dasya memberaskan kembali isi wardrobe-nya Setelah itu Mereka kompak memesan beberapa pakaian dan hijab baru di toko online Males Boutique Bahkan Dasya dan Shanom memilih outfit yang sama untuk mereka pakai bersama kapan-kapan nanti jika ada kesempatan Tampak jelas kalau mereka adalah mertua dan menantu yang sangat kompak Alhamdulillah Alhamdulillah ya Allah Serah begitu kegirangan ketika mendapat panggilan pekerjaan dari perusahaan yang baru saja ia kirimi lamaran pekerjaan Setelah menjanda dan masa idahnya habis Serah memang gencar memupuk harapan untuk menjadi wanita karir Dia juga mulai memangkas lebar hijabnya sehingga sekarang berpenampilan biasa lagi seperti sebelum menikah dengan seorang Gus Bismillah Aku harus berkarir dan punya penghasilan sendiri Aku gak boleh berpangku tangan Ucap Serah dengan yakin dan langsung menyetujui panggilan interview besok hari Ada apa sih, Sir? Kamu kayak baru dapat resiki nombroka aja Kayak baru aja ketiban durian runtuh, tau gak? Tanya Rahmi yang mendengar seruan rasa syukur Serah barusan Emang iya, mah Aku baru aja dapat panggilan interview Aku apply CV dan lamaran kerjaku ke beberapa perusahaan Dan alhamdulillah ada satu yang ngerespon Dan yang lebih nyenengin lagi adalah Adalah apa? Gak usah pakai acara tebak-tebakan deh Langsung bilang aja Rahmi dilanda rasa penasaran dengan pernyataan Serah Terlebih, saat ini Serah begitu sumringah dan berbunga-bunga Aku dapat panggilan buat interview di perusahaan keluarga Arkan, Green Emerald Corp Rahmi ikut senang mendengarnya Berikut dia berharap kalau putrinya akan diterima kerja dan lolos interview nantinya Alhamdulillah Mama yakin kamu akan diterima Nah, nak Satu langkah lebih dekat Untuk kembali menjalin hubungan baik dengan keluarga Prayoga Ucap Rahmi dengan penuh rasa percaya diri Mama ngerasa gak sih kalau ini tuh kayak semesta yang mendukung aku sama Arkan deket lagi Aku diceraikan sama Gus Bahar Dan aku malah diberi kemudahan sama Allah setelahnya Walaupun udah bukan fresh graduate lagi Tapi aku masih dikasih kesempatan buat dipanggil kerja di perusahaan besar Gak tanggung-tanggung Aku diterima di perusahaan mantan pacarku sendiri Mama juga masih penasarankan pengen jadi mertuanya Arkan Rahmi ngangguk-ngangguk sambil tersenyum yakin Mereka merasa mereka benar memprediksi sesuatu yang mereka inginkan tanpa rasa berdosa sama sekali Dilihat dari segi apapun Kamu jauh lebih baik daripada anaknya Pak Biantara itu Semangat ya, nak Semangat meraih cinta lama kamu kembali Ini udah dikasih jalan yang mudah sama semesta Ini artinya semesta benar-benar mengizinkan kamu untuk meraih lagi cintanya Arkana Iya, mah Serah dan ibunya seperti orang yang tidak memiliki perasaan Bahkan juga seperti orang yang tidak memiliki ilmu agama Keduanya melegalkan niat untuk merebut perhatian lelaki yang jelas-jelas sudah menikah Entah apa yang benar-benar ada di dalam pikiran mereka saat ini Bahkan serah dengan mudahnya melupakan masa depan anaknya dan lebih gencar mengejar karir Nah, kayak gini Bentuk wajah kamu itu oval, Syah Jadi pakai semua model hijab kamu itu cantik dan presisi Ucap Shanum sambil membantu Dasya merapikan selembar hijab berwarna out Ah, mama bisa aja Oh iya, mah, kalau aku nggak langsung pakai baju-baju gamis yang panjang-panjang kayak mama Nggak apa-apa kan? Semisal, aku baru mau belajar pakai hijabnya aja dulu Ya nggak apa-apa, Syah Kan dimulai dari hal termudah dulu Kamu bisa padu-padankan celana yang bikin gerak kamu mudah Sama tunik atau kemeja-kemeja panjang Iya kan? Iya, mah Itu maksud aku Jadi, nggak langsung syari kayak Kak Serah gitu Shanum mengerudahi saat Dasya membandingkan dirinya dengan Serah Shanum pun jadi ingat cerita Ataya kemarin soal Dasya yang diceramahi habis-habisan oleh mamanya Serah Nggak usah fokus dengan orang lain, sayang Fokus dengan diri kamu aja Kalau ada yang bicara sama kamu, dengarkan yang baik-abaikan yang buruknya, oke? Dasya mengangguk pelan Dia ingat lagi dengan semua kata-kata dari mamanya Serah Gimana kalau besok kita jalan-jalan, mampir juga ke butiknya, Antimel Kita ajak juga Ataya sekalian Mama nggak sibuk gitu Mama sibuk apa, sayang? Nggak ada kesibukan sama sekali Jadi, biar nggak gabut, kita jalan bareng aja yuk Siap, mah Dasya merasa beruntung Di saat sedang down, banyak yang peduli dengan dirinya Jujur saja, Dasya tidak berani menceritakan perihal ini pada orang tuanya Dasya yakin kalau mereka akan sakit hati dan ikut marah Apalagi kalau Bang Yasa yang tahu Auto dilabrak tanpa ampun siapapun yang membuat adik kesayangannya itu merasa sakit hati Anoying parah Dasya dan Arkana masing-masing memiliki akses kart untuk unit apart mereka Arkana bisa masuk ke dalam apart tanpa harus menunggu Dasya membukakan pintu Seperti petang ini Arkana pulang dan membawakan satu box kue berharap itu bisa menaikkan mu Dasya yang hancur belakangan ini karena mulut pedas mamanya Serafina Arkana masuk ke dalam dan mencari keberadaan istrinya Syah! Abang bawain kue nih, mau gak? Seru Arkana ketika tak menemukan Dasya di ruang utama Wah, kue apa tuh? Terdengar Dasya menjawab dari arah kamar Arkana pun menaruh box kue itu di meja dan dia sendiri berjalan menuju ke kamar Ketika ia membukakan pintu kamar, Arkana menemukan kamar cukup berantakan dengan beberapa pakaian dan kain hijab di atas kasur Sementara Dasya sendiri sedang berkaca mencocokkan outfit satu dengan yang lainnya dengan warna hijab yang berserakan itu Hmm? Gertak Arkana Arkana tidak fokus dengan kamar yang berantakan Tapi Arkana fokus pada sosok Dasya yang tampil beda saat ini Eh, Bang Arkan! Sadari Dasya dan dia terlihat malu-malu Arkana terdiam tanpa kata karena terpesona Ternyata Dasya benar-benar serius ingin mengubah penampilannya menjadi lebih tertutup dari sebelumnya Arkana bangga karena Dasya tidak lagi kalah dengan statement julid mamanya Suafina Tapi Dasya menjadikan itu cambuk untuk memperbaiki dirinya menjadi lebih baik Duh, berantakan ya? Akan segera aku bereskan kok Aku tadi udah masak dibantuin sama Mama Sanum Mama Sanum belum lama pulang, mungkin baru sekitar 30 menitan Kata Dasya lalu, ia berusaha membereskan area kasur yang berantakan itu Cantik banget kamu Sanjung Arkana yang tahu-tahu udah ada di belakang Dasya Oh ya? Iya Arkana menatap wajah Dasya yang terbingkai sempurna dengan hijab berwarna hangat itu Tadi dikasih tahu sama Mama Sanum buat mix Andy McTown warna hijab yang cocok buat berbagai aktivitas Sekarang aku udah siap Aku gak akan menunjukkan lagi helai rambutku pada siapapun yang bukan keluarga Bismillah Alhamdulillah Ucap Arkana sambil menatap bangga dan penuh cinta pada Dasya Dasya tidak dipaksa oleh siapapun Tapi teguran dan julidan yang ia dengar ia jadikan itu sebagai motivasi walaupun sebenarnya hatinya tetap dongkol pada sosok Rahmi Tapi Dasya tak akan lagi menjadikan itu sebagai alasan untuk berlama-lama berkubang dalam kesedihan Semangat ya, bang? Jangan males malesan Hari ini adalah hari yang menentukan Semangati Dasya sebelum Arkana pergi meninggalkan apartemen menuju ke kantor Iya, sayang Oh iya, siang ini aku mau pergi sama Mama Sanum dan juga Ataya Boleh ya? Tak lupa Dasya meminta izin pada Arkana Boleh, tadi Mama udah cat juga minta izin buat ajakin kamu jalan-jalan siang ini Oh iya? Baguslah, dengan begitu bang Arkan gak akan ragu ngasih aku izin, iya kan? Arkana mengangguk sambil tersenyum dan dia harus segera berangkat Sebelum berangkat, Arkana meninggalkan sebuah kecupan manis di pipi Dasya Seperti hari-hari sebelumnya Bye! Dasya tetap diambang pintu sampai Arkana benar-benar berlalu dan hilang dari pandangannya Udah sana masuk aja, tutup pintu rapat-rapat Seru Arkana yang sudah standby di depan pintu lift yang kebetulan tidak terlalu jauh dari unit apartemennya itu Yaudah, aku masuk ya Seru Dasya Iya, masuklah Dasya pun menutup kembali pintu dan akan segera mempersiapkan diri untuk jalan-jalan bersama Mama Mertua dan juga adik iparnya Dasya lebih dulu menyiapkan outfit yang nyaman dan serasi dengan warna hijab yang sudah ia pilih untuk ia pakai siang ini Hari ini adalah hari perdana, dia akan tampil berhijab di luar sana Dasya memiliki banyak waktu untuk menyempurnakan penampilannya Mama dan Mama Mertua adalah salah dua inspirasi yang menjadi acuannya Pagi ini, Seru terlihat begitu bersemangat Dia akan menjalani interview dengan Achardi di perusahaan Green Emerald Perusahaan mantan kekasih yang masih diharapkannya Seru sudah tidak berpenampilan syari lagi Dia melupakan gamis panjang dan juga nikapnya Pagi ini, ia terlihat seperti seorang independent women dengan setelan blazer Dan celana dengan nada senada dan hijab berwarna satu ton lebih gelap dari warna pakaiannya Silakan, Anda sudah ditunggu oleh Pak Haris di ruangannya di lantai kedua Seorang recepsionis di lobi gedung mengarahkan Seru untuk pergi ke ruang Achardi yang menunggunya Terima kasih banyak, Bu Iya, sama-sama Seru sejenak mengedarkan matanya ke setiap sudut lobi Dan jujur saja dia merasa dedegan karena benar-benar asing dengan tempat itu Terlebih itu adalah gedung kantor utama milik mantan kekasih yang masih ia cintai sampai detik ini Arkan sudah mulai ngantor belum ya? Coba kalau sudah, aku kangen pengen ketemu Kan lumayan, sambil interview, sambil ketemu mantan Pikir serah dengan santainya Dan pikiran yang terlintas di benaknya itu tiba-tiba menjadi nyata Arkana muncul dan baru saja masuk melewati pintu masuk utama gedung Arkana seakan menghentikan waktu milik serah Serah terpaku dan tak bergerak sambil menatap ke arah kedatangan Arkana Selamat pagi, Pak Arkan Pagi Pak Arkan Hampir setiap orang yang berpapasan dengan Arkana menyapa Walaupun masih berstatus magang, tapi seisi gedung sangat menghargai Arkana sebagai anak dari pemilik perusahaan Arkan Gumam serah dengan hati berbunga-bunga Mau tak mau, Arkana harus melewati sosok serah yang saat ini berdiri kaku di dekat menuju lift Arkana pun tak kalah kaget dengan keberadaan serah Sedang apa dia di sini? Itulah pertanyaan yang langsung terlintas di kepala Arkana Tapi tentu saja Arkana tetap memajang wajah dan sikap yang dingin sama seperti kepada yang lainnya Bukan karena serah adalah mantan kekasihnya Arkana lantas bersikap hangat dan akrab Justru Arkana semakin menjaga sikap dinginnya terhadap wanita beranak satu itu Assalamualaikum, selamat pagi, Ar Sapa serah? Waalaikumsalam, pagi Arkana menyahut tanpa menghentikan langkah dan melewati serah begitu saja Hati serah semakin berdebar hebat Dengan semangat serah menyusul langkah Arkana dan berharap mereka akan masuk ke dalam kabin lift yang sama Arkana menunggu lift sambil main handphone Tahu-tahu serah sudah berdiri di sampingnya dengan senyum tak tahu malu Jelas terlihat kalau serah ingin day notice dan dianggap akrab dengan Arkana Aku gak nyangka kalau kamu udah mulai ngantor di sini Kata serah benar-benar so akrab Sungguh Arkana tidak nyaman Arkana masih bersikap dingin seolah-olah mereka tidak pernah saling mengenal Aku mengirimkan beberapa lamaran kerja ke banyak perusahaan Dan perusahaan kamu ini adalah yang paling cepat ngerespon Arkana tetap tidak peduli Kalaupun serah memiliki kompetensi dan layak bekerja di perusahaannya Arkana harap itu tak akan mengganggu konsentrasi kerjanya Green Emerald Building sangat besar dan luas Arkana berharap tidak bertemu dengan serah andai benar nanti dia diterima di perusahaannya Arkana masih baru Dia tak ingin menginterupsi keputusan Achadi karena itu akan terkesan licik Arkana akan lebih tidak mempedulikan saja Menganggap serah orang asing dan tidak pernah memiliki cerita dengannya Sekarang aku kan sendiri, statusku janda Walaupun anakku dibawa sama mantan suamiku Tapi aku pengen membiayai anakku juga Makanya aku butuh pekerjaan ini Serah masih cuap-cuap Pintu lift terbuka dan Arkana melangkah masuk Benar-benar tidak menghiraukan omongan serah Serah pun gercep masuk ke dalam lift Dan sialnya mereka hanya berdua saat ini Mengesalkan bagi Arkana tapi merupakan anugerah bagi serah Sekarang mereka berdua ada di dalam kabin lift yang sama Beruntung serah akan singgah di lantai dua saja E.R. Doain aku ya Kata serah sambil menoleh Arkana masih tidak respon dan benar-benar menganggap serah tidak ada di sana Lama-lama serah jengah dan kesal dengan sikap super cuek dari Arkana E.R. Kenapa kamu cuat sih? Jawab dong Arkana mengerut kening dengan protesan serah Serah benar-benar annoying parah Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya